Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya kali ini kita akan membahas khusus mengenai perintah dasar dari SQL Database yaitu ada DDL, DML DCL dan TCL untuk teman-teman yang ingin mengerjakan di google form silahkan akses di link deskripsi di bawah ini untuk DDL sendiri atau Data Definition Language itu terdiri dari beberapa perintah diantaranya ada create berfungsi untuk membuat database dan objek-objek yang terdapat di dalam database seperti tabel, index, prosedur atau fungsi atau trigger dan lain-lain kemudian ada alter berfungsi untuk mengubah database dan objek-objek yang terdapat di dalam database seperti tabel, index, prosedur atau fungsi, trigger, dan lain-lain kemudian ada drop ini fungsinya untuk menghapus database dan objek-objeknya kemudian ada satu lagi yaitu rename untuk merubah nama tabel atau kolom kemudian ada lagi data manipulation language atau DML yaitu terdiri dari insert berfungsi untuk menambahkan data ada update untuk mengubah data kemudian ada select ini untuk seleksi data atau untuk menampilkan data dari tabel kemudian ada delete untuk menghapus data pada tabel selanjutnya ada DCL atau data control language adalah komponen SQL yang berfungsi untuk pengontrolan data meliputi pengontrolan terhadap management user dan pengontrolan terhadap sistem database yang termasuk perintah DCL ada grant dan revoke fungsi grant itu untuk memberikan hak akses kepada user sedangkan revoke itu untuk membatalkan atau mencabut hak akses user tersebut kemudian yang terakhir ada DCL atau transaction control language itu diantaranya yaitu ada commit dan rollback commit itu untuk menyimpan transaksi secara permanen kemudian ada rollback itu untuk mengembalikan database ke bentuk awal atau ke bentuk commit terakhir jadi ketika kita melakukan perintah DML seperti insert update dan delete itu merupakan perintah yang sifatnya belum permanen oke langsung saja kita ke contoh soal yang pertama perintah untuk membuat database siswa adalah A. create database siswa titik koma B. create database siswa C. create siswa titik koma D. create tabel siswa titik koma atau E. create tabel siswa jawaban yang paling tepat adalah yang A. create database siswa titik koma jadi untuk membuat database baru itu menggunakan perintah create database kemudian nama databasenya apa dan diakhiri dengan tanda titik koma lanjut untuk menambahkan kolom nama pada tabel siswa dengan tipe data varchar dan panjang karakternya itu 50 adalah A. alter tabel siswa add nama titik koma B. alter tabel siswa nama varchar kemudian kurung buka 50 kurung tutup titik koma C. alter tabel siswa add nama varchar kurung buka 50 kurung tutup titik koma D. alter tabel siswa add nama varchar titik koma E. alter tabel siswa add nama varchar kurung buka 50 kurung tutup jawaban yang paling tepat adalah yang C. alter tabel siswa add nama varchar kurung buka 50 kurung tutup titik koma untuk menambahkan kolom itu bisa menggunakan perintah alter tabel kemudian nama tabel add tipe datanya apa kemudian kurung buka panjang karakternya berapa kurung tutup dan diakhiri dengan tanda titik koma lanjut rename tabel guru to guruku titik koma merupakan perintah untuk A. merubah nama tabel guruku menjadi guru B. merubah nama tabel guru menjadi guruku C. menghapus tabel guruku D. menghapus tabel guru atau E. merubah database guru menjadi guruku jawabannya adalah yang B. merubah nama tabel guru menjadi guruku jadi untuk merubah nama tabel itu bisa menggunakan perintah rename tabel nama tabel awal to nama tabel baru kemudian diakhiri dengan tanda titik koma jadi disini kurang tanda titik koma ya lanjut perintah untuk menghapus tabel akademik adalah A. drop tabel from akademik B. drop tabel from akademik titik koma C. drop tabel akademik D. drop tabel akademik titik koma E. drop akademik titik koma jawabannya adalah yang D. drop tabel akademik titik koma jadi yang perlu teman-teman perhatikan disini yaitu pada setiap akhir dari perintah SQL itu harus diakhiri dengan tanda titik koma jadi untuk jawaban A. C. itu sudah pasti salah kemudian untuk melakukan perintah penghapusan tabel itu menggunakan perintah drop tabel nama tabel titik koma oke lanjut perintah untuk menampilkan semua record pada tabel karyawan dengan kategori tetap adalah A. select from karyawan where kategori sama dengan tetap titik koma B. select bintang from karyawan where kategori titik 2 sama dengan tetap titik koma C. select bintang from karyawan where kategori sama dengan tetap titik koma D. select bintang from karyawan where kategori sama dengan tetap E. Selets bintang from karyawan kategori sama dengan tetap titik koma Jawabannya adalah yang C. Selets bintang from karyawan where kategori sama dengan tetap titik koma Jadi untuk melakukan perintah selets atau untuk menampilkan semua rekod itu menggunakan perintah selets bintang from nama tabelnya apa where kondisi kolom kondisinya yaitu disini kategori sama dengan kondisi kondisinya apa disini kondisinya tetap kemudian diakhiri dengan tanda titik koma lanjut Insert into siswa kurung buka nama koma kelas koma nis kurung tutup values kurung buka tanda petik Agus kemudian koma X koma 12345 koma Kalimantan kurung tutup titik koma ada kesalahan pada perintah insert tersebut yaitu pada A. Insert into harusnya insert into besar B. Value harusnya sorry, values harusnya value C. Tanda pemisah pada value harusnya menggunakan titik koma bukan koma D. Jumlah kolom dan jumlah yang diinputkan tidak sama E. Tidak perlu menggunakan tanda kurung buka kurung tutup jawabannya adalah yang D. Jumlah kolom dan jumlah yang diinputkan tidak sama jadi teman-teman perhatikan disini ada kolom nama kelas nis sedangkan di values atau di nilai-nilai yang diinputkan ini ada 4 yaitu ada Agus kemudian angka X atau 10 kemudian 12345 kemudian Kalimantan ini tidak sesuai dengan jumlah kolomnya maka akan menyebabkan error jadi yang tepat harusnya pada values itu cuma 3 inputan atau pada kolomnya itu ditambah satu lagi oke lanjut ya untuk merubah data pada kolom nama siswa dengan ID siswa 01 menjadi Agus dari tabel pelajar adalah A. Update pelajar set nama siswa sama dengan Agus where ID siswa sama dengan 01 titik koma B. Update nama siswa set pelajar sama dengan Agus where ID siswa sama dengan 01 titik koma C. Update nama siswa set pelajar sama dengan Agus titik koma D. Update pelajar set nama siswa sama dengan Agus where ID siswa sama dengan 01 Atau E. Update pelajar set nama siswa titik 2 sama dengan Agus where ID siswa titik 2 sama dengan 01 titik koma Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Update pelajar set nama siswa sama dengan Agus Where ID siswa sama dengan 01 titik koma Untuk melakukan perintah update bisa menggunakan update kemudian nama tabelnya apa set Kemudian nama kolomnya disini nama kolomnya yaitu nama siswa Kemudian nilai yang di inputkan itu apa yang ingin dirubah yaitu disini Agus Kemudian where kondisi atau kolom kondisinya disini kolom kondisinya ID siswa dengan kondisi atau dengan ID 01 Kemudian diakhiri dengan tanda titik koma Oke lanjut Perintah untuk menghapus data dari tabel siswa dengan ID siswa 01 adalah A. Delete from siswa where ID siswa sama dengan 01 titik koma B. Delete siswa where ID siswa sama dengan 01 titik koma C. Delete from siswa where ID siswa sama dengan 01 titik koma D. Delete from siswa where ID siswa sama dengan 01 Jawabannya adalah yang A. Delete from siswa where ID siswa sama dengan 01 titik koma Jawabannya adalah yang A. Delete from siswa where ID siswa sama dengan 01 titik koma Untuk melakukan perintah menghapus data yaitu delete from nama tabelnya apa, where, kolom kondisi sama dengan kondisi titik koma Lanjut Arti perintah tersebut adalah A. User Agus diberi hak akses hanya dapat melihat tabel siswa pada database sekolah B. User Agus dapat merubah database sekolah C. User Agus memiliki akses untuk melihat, merubah, dan menghapus data dari database sekolah D. User Agus dapat menginput data ke database sekolah E. User Agus diberi hak akses untuk menghapus database sekolah Jawabannya yang paling tepat adalah yang A. User Agus diberi hak akses hanya dapat melihat tabel siswa pada database sekolah Perintah untuk memberikan hak akses yaitu menggunakan grant, kemudian aksesnya apa Di sini karena soal adalah select, select artinya untuk melihat data Jika ingin Bisa mengakses semuanya itu menggunakan perintah grant all Kemudian diikuti tanda on, nama database titik nama tabel Di sini nama database sekolah, nama tabel siswa To nama user, di sini nama usernya Agus Dan diakhiri dengan tanda titik koma Oke lanjut Perintah untuk mencabut atau menghentikan hak akses user Agus untuk menginput data pada tabel siswa dari database sekolah adalah A. Revoke set select on sekolah titik siswa from Agus titik koma B. Revoke update on sekolah titik siswa from Agus titik koma C. Revoke on sekolah titik siswa from Agus titik koma D. Revoke delete on sekolah titik siswa from Agus titik koma E. Revoke insert on sekolah titik siswa from Agus titik koma Jawabannya adalah yang E. Revoke insert on sekolah titik siswa from Agus titik koma jadi untuk melakukan perintah pencabutan hak akses atau menghentikan hak akses menggunakan perintah revoke aksesnya apa on nama database titik nama tabel from nama user titik koma disini karena disoal diminta menghentikan akses dia dalam menginput data menginput artinya berarti insert berarti jawabannya yang E karena yang D itu revoke delete yang C revoke on yang B itu revoke update yang A revoke select oke lanjut salah satu perintah dari SQL yang berfungsi untuk menyimpan transaksi insert update delete secara permanen adalah A commit B rollback C restore D update atau e drop jawabannya adalah yang A yang commit jadi perintah commit digunakan untuk menyimpan transaksi secara permanen di database saat melakukan perintah DML seperti insert update delete transaksi sebenarnya belum dilakukan secara permanen artinya operasi tersebut masih bisa di rollback atau dibatalkan jika ingin menyimpan transaksi sehingga tidak dapat di rollback kita gunakan perintah commit lanjut pada saat input data terjadi kegagalan sehingga data yang disimpan rusak maka perintah SQL yang tepat untuk mengembalikan data pada kondisi commit terakhir adalah A commit B rollback C restore D drop E update jawabannya adalah yang B rollback jadi dalam suatu rangkaian operasi data jika ada satu atau lebih operasi yang mengalami kegagalan maka kita akan mengembalikan seperti kebentuk semula menggunakan perintah rollback jadi ketika perintah rollback itu dilaksanakan maka data akan kembali ke data awal pada commit terakhir jadi pada saat data sudah disimpan secara permanen oke sekian video dari saya semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati